Hai Assalamualaikum Hai semua apa kabar kembali lagi bersama saya di Galeri Kanita kali ini saya buat post kosmetik ya seperti ini bentuknya ini motif jaring ini saya gunakan benang sembur polis tersembur dengan satu benang itu ada beberapa warna nah ini warnanya ada hijau ada orange ada putih yang lebih sekali ini juga untuk dalamnya saya sengaja tidak memakai puring kenapa karena supaya lebih banyak isinya karena kalau memakai puring biasanya ini hasilnya itu jadi lebih sempit ya karena memakai busa ati dan lain sebagainya Nah otomatis untuk memasang jeepernya ini jadi ada teknik khusus seperti apa nanti kita akan lihat nah mungkin untuk lebih jelasnya yuk kita simak video tutorialnya nah untuk proyek saya kali ini saya menggunakan benang sembur ini poliester tapi sembur ya jadi benangnya bermacam-macam dalam satu helai benang seperti itu nah nah untuk proyek kali ini saya sudah buat alasnya ini alas dompet sederhana ya tetapi saya ditambah dua keliling single crochet nah pada saat menambah keliling supaya tidak menekuk ke atas jadi di setiap sudut jadi setiap ujung ini nah ini kan ini ada dua dua loop dua loop ini loop pertama kita kasih dua single crochet loop ketiga kedua kita kasih dua single crochet kemudian kita teruskan lagi ditambah begitu pun juga dengan yang disini sama ya Nah untuk penambahan berikutnya juga sama jadi kita asalnya 2 jadi 4 kan ya jadi 4 Nah 4 yang disini setiap loopnya kita tambah 2 jadi ini sekitar 8 ini pun juga penambahannya sekitar 8 ya memang untuk lebih jelasnya nanti akan saya coba buatkan tutorial videonya untuk alas dompet sederhana ya Nah setelah alas dompetnya terjadi atau selesai kita mulai dengan membuat motifnya pertama kita slip stitch dulu ya di sini di tengah-tengah kita buat tiga rantai kemudian satu double crochet Hai kemudian satu double crochet Hai nah ini satu rantai kemudian satu double crochet skip satu skip satu jadi di lubang berikutnya ya Hai kemudian satu double crochet lagi permula gladi Hayati yang lalu di tinggi hai 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 kemudian satu rantai Hai 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 dua fashion skip satu di sini di luar hai hai module juga langsung di sini ya ini untuk para pemula pasti cepat banget bisa gitu ya ini gampang banget ini cuma skip satu kita buat double crochet dua double crochet ya kemudian satu rantai skip satu lagi kita buat dua double crochet dua double crochet di dua loop ya satu rantai kemudian skip satu satu double crochet satu double crochet lagi satu rantai nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ini mudah sekali tapi saya yakin hasilnya bagus ya kita lanjutkan sampai ketemu disini nah ini sudah hampir sampai ya skip satu satu kemudian kita slip stitch slip stitch satu dua tiga terus slip stitch nah kemudian setelah ini kita buat single crochet nah kita mulai dulu ini satu rantai nah mulai disini ya disini satu single crochet di sini juga yang bolong satu single crochet ya sini satu single crochet oke kemudian disini di lubang ini ya kemudian disini nah kita buat single crochet oke keseluruhan sampai hitung lagi disini ya selamat menikmati nah ini sudah hampir sampai single crochet single crochet satu keliling single crochet nah ini ini yang terakhir kita slip stitch disini nah seperti ini ya setelah ini kita mulai lagi tiga rantai satu dua tiga satu double crochet satu rantai satu double crochet disini ya sekarang sudah ada tandanya tidak usah skip satu lagi kita langsung kemudian satu double crochet lagi di lubang berikutnya satu rantai satu rantai satu double crochet satu double crochet satu double crochet lagi ini motif jaring ya jadi nanti kelihatannya seperti jaring yang ini mudah sekali yang terlalu kelihatannya tapi hasilnya yang lain jangka ya ini saya semuanya pakai ring ini setelah tidak terlalu setelah nah motif-motifnya juga warna-warnanya ya seperti ini kita lanjutkan sampai di ujung sini kemudian kita setelah selesai kita buat single crochet kita lanjutkan lagi kita buat single crochet lagi kita lanjutkan lagi sampai dengan tinggi yang kita inginkan nah ini ya hasilnya seperti ini ini baru sementara ini motifnya cantik sekali nah ini di ujung kita buat sekitar 4 single crochet nah ini baru satu ya kita lanjutkan kita buat single crochet sebelum kita buat dulu ini sebanyak 2 keliling single crochet kita lanjutkan sampai di sini kita lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi 20 berarti antara disini dan disini kita kasih tanda dulu ya nah ini yang disini 20 kemudian yang ini disini ya setelah ini kita buat jahitan jahitan jelujur biasa ya diseputar zipper ini nah ini ya kita ulang kita jahit dulu ini jahitnya gampang saja jelujur saja nah ini benangnya saya ambil dari benang rajut biasa tetapi di di belah ya menjadi tiga bagian jadi ini yang satu bagiannya karena kalau benang rajutnya sendiri itu terlalu terlalu tebal jadi ini helai ketiga nah ya ini kita lanjutkan sampai selesai ini belakangnya begini ya kita buat rapi kita lanjutkan terus sampai di ujung terakhir sampai disini ya nah ini sudah jadi ya seperti ini kemudian langkah berikutnya kita mulai tempelkan disini ini dipas dulu ya nah ini berarti ujungnya kita pasang ujungnya disini nah ini ujung yang satunya kita pasang disini ya nah setelah ini kita mulai menjahitnya tadi ujungnya disini ya nah ini adalah kali terakhir terakhir kita slip stitch disini ini disini nah ini kita mulai ini disini ini kita mulai satu lantai dulu kemudian kita tusuk disini nah ini kita tusuk bagiannya ini ya kita masuk kesini kemudian kita aiz kemudian kita kunci kita ulangi masuk ke loop berikutnya kemudian kemudian kita tusuk disini kita kait kita kunci satu lubang nah satu lubang nah satu lubang ini bisa untuk tiga satu sampai tiga lub ya nah kemudian kita masuk lagi disini kita masih disini ya yang hilang kita kunci kita kunci kita kunci kita kunci kita kait masuk ke sini lalu kita kuncinya pututnya kemudian kita tahu yang sama ya disini ambil lagi lalu disini masuk ke sana 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 hasilnya seperti ini teman-teman kemudian ini belakangnya dan ini depannya kita lanjutkan sampai ketemu lagi disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini basi ini basi ini basi ada semu sini-sini ibu lihat ini selamat menikmati nah ini sudah hampir selesai ya ini selamat menikmati nah seperti ini nah seperti ini kita lakukan single crochet satu putaran lagi untuk menutupi ini supaya tidak terlalu dekat selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan sampai ketemu disini nah hasilnya seperti ini ya teman-teman ini dalamnya saya sengaja tidak pakai puring ini juga lomba yang rapi ya kemudian juga nanti tinggal pakai kait nah seperti ini hasilnya ini bisa untuk pouch cosmetic ataupun juga untuk dompet yang lainnya ya nah terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial video saya kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe like komen dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati